Sebuah acara pernikahan di Ngawi selasa siang dibubarkan polisi lantaran tak mengikuti imbauan pemerintah untuk membatalkan kegiatan kerumunan masa. Di daerah lain, polisi juga meminta para pengunjung warung hingga kafe pulang ke rumahnya. Upaya petugas demi keselamatan warga di tengah merebahnya wabah virus corona. Puluhan tamu dan kerabat undangan pernikahan baik dari dalam dan luar kota yang digelar seorang warga desa Kendung Kabupaten Ngawi harus menelan kekecewaan saat diminta membubarkan diri oleh polisi. Meski sudah mengantongi izin, jauh hari sebelumnya pembubaran atas pelaksanaan maklumat Kapolri agar warga membuat kekecewaan saat darurat pandemi virus corona. Spontan hanya beberapa menit sampai di lokasi, rombongan tamu dari Solo diminta untuk cepat pulang. Selain membubarkan pesta hajatan, petugas juga melakukan penyemprotan lokasi dengan desinfekan. Sementara di Surabaya, polisi juga gencar merazia kerumunan massa di beberapa kafe. Untuk menarik simpati para pengunjung, polisi menerjunkan para polisi wanita untuk mengimbau agar warga membubarkan diri. Tanpa banyak protes, para pengunjung pun langsung pulang ke rumahnya masing-masing dan bersedia untuk disterilisasi terlebih dahulu dengan desinfektan. Makanya kami disini melakukan mengimbau kepada masyarakat untuk berada di rumah dan tidak melakukan keliaran atau kongkol-kongkol cangkruan di tempat-tempat umum. Begitu juga di pusat kota Sidoarjo, puluhan pengunjung warung makan dan kafe juga memubarkan diri saat polisi datang meminta mereka pulang. Tak heran ada pengunjung yang rela meninggalkan makanannya meski masih belum selesai menikmatinya. Sedangkan kepada pemilik usaha, petugas meminta agar mereka hanya melayani pembelian untuk dibawa pulang bukan dinikmati di tempat. Jika ada pelanggaran, petugas tak segan memberikan sanksi penutupan usaha mereka secara paksa. Kita ingin memastikan bahwasannya instruksi dari pusat semua bisa terlaksana di Sidoarjo. Keramaian-keramaian yang disitu berkumpulnya masyarakat banyak harus ditiadakan. Pemerintah mengambil langkah agar pencegahan virus corona ini... Puluhan warga yang sedang nongkrong di sejumlah warung Jalan Koblen, Surabaya juga dipaksa memubarkan diri oleh petugas gabungan dari Polsek maupun TNI dan Satpol PP. Selain melaksanakan maklumat Kapolri serta pemerintah kota, pembubaran ini sebagai bentuk sosialisasi agar semua masyarakat tidak menganggap remeh imbauan pemerintah untuk berdiam diri di rumah di tengah pandemi virus corona dan menghindar dari keramaian masa. Tim Liputan Polsek skuputan Polsek skuputan Polsek skuputan Polsek skuputan